selamat datang di sepakbola channel tv hari ini saya akan mereview sedikit kondisi rumput terbaru stadion lewaian kapten dipta biasanya seperti kita lihat di depan gawang kipar biasanya rumput sedikit botak mari kita lihat apakah sudah diperbaiki untuk rumputnya untuk saat ini rumputnya baru selesai dipotong mari kita lihat untuk lebih dekat bagaimanakah kondisi rumput di depan gawang di stadion kapten wiyalik kita ini dan kita sedikit review bisa kita lihat untuk jaring gawangnya sedang dinaikkan karena sedang dipotong dan ini rumput di dalam gawangnya bisa kita lihat itu rumput disini sangat terawat dan juga rumputnya itu satu jenis karena kita tahu sendiri bahwa di stadion lain di Indonesia rumputnya itu sedikit tercampur tapi disini walaupun di belakang di tengah gawang bisa kita lihat rumputnya masih terawat dan satu jenis oke mari kita lihat ini dia untuk rumput sendiri di depan gawang nampaknya sudah diperbaiki dan sekarang sudah full dengan rumput ini biasanya rumput yang baru tumbuh yang berada di depan gawang kita lihat ini gawangnya nampaknya tinggal di sebelah sini saja rumputnya akan full dan juga tidak terjadi kebotakan lagi di depan mister gawang ini dia untuk gawang di stadion kapten gawang dipta oke dan saat ini saya berada disini dan ini dia rumputnya sudah full dan tidak petak lagi sudah full rumput oke yang masih ada pertanyaan kenapa rumput di stadion dipta itu di televisi kelihatan masih kurang bagus sebenarnya rumput sendiri disini sudah saya lihat langsung sudah sangat baik kualitasnya seragam cuma mungkin yang membuat tampilan rumput di stadion kapten yang dipta kurang maksimal yaitu alat pemontong rumputnya masih belum refleksi cahaya bila pemontong rumputnya sudah refleksi cahaya pasti ketampilan di televisi akan jauh lebih baik tapi sekarang kualitas rumputnya sudah bagus cuma yang kurang masih alat pemontong rumputnya saja semoga nanti pas liga dimulai mungkin bisa memiliki pemontong rumput refleksi cahaya oke oke terima kasih yang sudah menonton sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati